Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Cakdul18 Semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang lancar dan umur yang panjang Amin Oke teman-teman, sebelum saya lanjut tentang pembahasan mengenai kelamin lof betina Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah membantu dan mensupport channel saya Oke, hari ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya mengetahui kelamin lof betina dengan benar Oke, jangan di skip Ikuti dan tonton terus video saya Let's go Oke, cara yang pertama Lubang hidung lof betina lebih besar dan bentuknya agak memanjang Dibandingkan dengan lubang hidung lof bet jantan Seperti yang teman-teman lihat Oke, lanjut cara yang kedua Paruh lof betina lebih besar dan tumpul di bagian atas Seperti yang teman-teman lihat Oke, lanjut cara yang ketiga Bentuk kepala lof betina lebih besar dan lebih panjang Itu ada tanda panah kelihatan Lanjut cara yang keempat Klep di bagian mata lebih tipis dan lebih lebar Sehingga mata nampak lebih besar Oke, lanjut cara yang kelima Sayap lof betina tidak menyilang dan ekornya cenderung melebar Beda dibandingkan dengan lof berjantan Kalau lof berjantan itu ekornya cenderung lebih lancip Oke, lanjut cara yang keenam Tulang supit atau tulang udang lof betina Lebih lunak dan lebih lebar dibandingkan tulang supit lof bet jantan Oke, lanjut cara yang ketujuh atau cara yang terakhir Lof betina itu kalau lagi nangkring Kalau lagi nangkring cenderung kakinya lebih melebar dan pantatnya itu biasanya nempel sama tangkringannya Berbeda dengan lof bet jantan Oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini Semoga teman-teman suka Kalau suka silakan like, komen, dan share Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng Supaya teman-teman update dengan video saya selanjutnya Oke, sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Terima kasih Terima kasih